In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'ad Jama'at salat duhur masjid manarul ilmi rahimani wa rahimakumullah Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari Dalam kitab belia wal adab ul-mufrat Yaitu bab nomor 128 yang ada di halaman 268 Judulnya adalah al-mustashaw mu'taman Orang yang dimintai pertimbangan harus memberikan pertimbangan yang terbaik Orang yang dimintai pertimbangan harus memberikan pertimbangan yang terbaik Jadi adab ini berlaku bagi orang yang meminta pertimbangan dan orang yang dimintai pertimbangan Kita sebagai subjek ataupun kita sebagai objek Jadi kalau kita mau minta pertimbangan Maka pilihlah orang yang mu'taman Orang yang bisa kita percaya Orang yang kalau kita minta pertimbangan dia akan memberikan masukan yang terbaik Kalau kita mau minta pertimbangan carilah orang yang memang pantas untuk kita mintai masukan Selektif Sebaliknya kalau posisi kita sebagai apa Sebaliknya berarti apa Yang dimintai ada orang datang ke kita Ada orang datang ke kita Kemudian dia minta pertimbangan kepada kita Minta masukan Maka berikanlah masukan yang terbaik Contoh Ada orang Nanya ke kita Nanya tanah Atau nanya rumah Atau nanya kios Atau nanya akhwat Pokoknya nanya hal-hal yang dia akan mengambil sebuah keputusan Maka berikan pertimbangan yang terbaik Nanya tanah nih Itu tanah bagus enggak Kalau itu tanah enggak bagus Jangan bilang bagus Jangan bilang bagus Bilang apa adanya Wah disana itu airnya susah mas Kemudian enggak strategis Kemudian sebutkan kekurangannya Jangan gara-gara itu tanah milik kita Kemudian kita pengen apa Kita pengen jual Pengen laku Akhirnya kita Berbusa-busa promosinya Wah tanah disana itu Airnya bagus Strategis Pokoknya wah Begitu beli Nol besar Ini orang Nggak Mu'taman Nggak bisa dipercaya Nggak boleh seperti itu Tanya Oh Anak tertarik pengen ngelamar Akhwat Anu Wah jangan Itu ngineran itu Taunya ngineran Kau di kelas itu Ngantuan Padahal Nggak seperti itu Kenapa dia ngomong seperti itu Karena dia juga ngincer Dia pengen mengurangi apa Mengurangi saingan Nggak boleh Khianat itu namanya Jadi kalau kita Dimintai pertimbangan Dimintai masukan Berilah masukan yang terbaik Untuk saudara kita Itu judul babnya Di dalam bab ini Beliau hanya membawakan Satu hadith Yaitu hadith nomor 256 Hadithnya agak panjang Tapi banyak sekali Pelajaran berharga disitu Hadith ini dituturkan oleh Abu Hurairah Radhi Allah Beliau berkata Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. bersabda Kepada seorang sahabat Yang biasa dipanggil Abu Hurairah Siapa? Yazid? Siapa? Makanya jangan ngobrol Abu Hurairah Abu Hurairah Rasulullah s.a.w. berkata Kepada Abu Hurairah Halaka Khadim Kamu apa Nggak punya pembantu? Kamu apa Nggak punya pembantu? Kenapa Rasulullah s.a.w. mengucapkan Kalimat ini? Karena beliau Bertamu Ketempatnya Abu Hurairah Dijamu sama beliau Dijamu Dan dia ngelayani Siapa? Beliau sendiri Bukan pembantu Nggak ada pembantu disitu Maka Rasulullah s.a.w. tanya Apakah kamu Nggak punya pembantu? Kala lah Kata Abu Hurairah Iya saya nggak punya pembantu Maka apa kata Nabi s.a.w. Fa'idha atana Sabiyun fa'dina Nanti kalau ada budak Hasil dari rampasan perang Datang Maka kamu datang ke saya Rasul s.a.w. ingin memberi Siapa? Abu Hurairah Haisam pembantu Kenapa Nabi pengen Pengen Memberi Abu Hurairah Haisam pembantu Karena Abu Hurairah Sudah menjamu Rasulullah s.a.w. Beliau ingin Membalas Kebaikan Bayangkan Mertamu Dijamu Dibalasnya apa? Memberi pembantu Siku beri pembantu Sikit lah Mesin cuci Mesin cuci Jadi kita dijamu Disukuh Terus Nggak suka ngirimnya apa? Mesin cuci Anak Anak Sapa? Itulah Rasulullah s.a.w. Ada orang berbuat baik Dibalas sama beliau Fa'udia Nabi s.a.w. Beraksaini layi Sama'ahu masalis Betul Beberapa saat kemudian Datang Budak Hasil dari Rampasan perang Cuma dua budaknya itu Dan Abu Hayyus Datang Sesuai dengan Perintah Nabi s.a.w. Ada kabar Budak datang Abu Hayyus Datang Fa'ala Nabi s.a.w. Maka Nabi s.a.w. Bersabda Terserah kamu pilih Yang mana Dari dua orang ini Ambil salah satu Beliau disuruh milih Antara Dua Pembantu Atau dua budak Yang datang ini Fa'ala ya Rasulullah Ikhtarli Wahai Rasul Aku mohon Kamulah yang milih Kenapa Karena pilihan Nabi Pasti Yang paling baik Itulah cerdasnya Siapa Abu Hayyus Ya Maka beliau Memohon kepada Nabi Wahai Nabi Tolong Kamulah yang milihkan Dari dua orang budak ini Kira-kira yang cocok Buat saya Yang mana Fa'ala Nabi Yusuf Maka Nabi bersabda Innal mustashara Mu'taman Au mu'tamin Sesungguhnya orang itu Kalau sudah dimintai Pertimbangan Maka wajib Dia memberikan Pertimbangan yang terbaik Jadi sekarang Posisi Nabi lagi Diapain Dimintai pertimbangan Maka Nabi S.A.W. Akan memberikan Masukan yang terbaik Begitu etikanya Kata Nabi S.A.W. Kamu pilih yang ini aja Yang ini Ya Kemudian Nabi kasih alasan Fa'ini ra'aituhu yusalli Wastausi bihi khairan Kamu pilih ini Kenapa Karena Aku melihat Budak ini Rajin sholat Budak ini rajin Sholat Kalau hubungan dia Sama Allah Baik Biasanya Hubungan sama Sesamanya juga Akan baik Jadi nyari Pembantu Salah satu Pertimbangannya Pembantunya Sholat apa orang Apalagi ngurus anak Ngurus anak Orang sholat Ya anaknya ketularan Jadi orang Sholat Ya Kemudian Pesan Nabi S.A.W. Kalau kamu ambil Pembantu ini Tolong Baik-baik Kamu mengurusnya Baik-baik Kamu mengurusi Budak ini Karena dia ini Ahli sholat Fa'qa'latim ro'atuhu Istrinya denger Istrinya Denger Rekomendasi Dari Nabi S.A.W. Tentang kebaikan Budak ini Dan pesan Nabi S.A.W. Kepada suaminya Supaya menjaga Baik-baik Budak ini Istrinya denger Maka Istrinya berkomentar Ma'anta Bibalighi Ma'ala Fihin Nabi S.A.W. Illa Antu'atiqah Abu Hayisam Suamiku Kamu kan sudah denger Apa kata Nabi S.A.W. Tadi Ini orang baik Dan kamu disuruh Berbuat baik Kepada Budak ini Menurut saya Suamiku Mendingan kamu Merdekakan Budak ini Istri soleh Haku kayak gue Ya Padahal Saya tanya sama Nabi S.A.W. Abu Hayisam Dapat Budak Yang akan Sangat diuntungkan Siapa? Istrinya Kenapa? Kerjaannya Berkurang Tapi Sang istri ini Mengorbankan Kenyamanan Pribadinya Demi kebaikan Suaminya Kok bisa Demi kebaikan Suaminya Karena Rasulullah Pesan sama Suaminya Kamu sikapi Budak ini Yang baik Saya pesan Kamu Baiki Budak ini Itu pesan Nabi S.A.W. Dan perbuatan Baik terbesar Kepada seorang Budak Adalah Memerdekakan Budak Si istri ini Pengen Rasulullah S.A.W. Mengamalkan Nasihat Nabi S.A.W. Dalam level Yang tertingginya Ya itu Memerdekakan Budak tersebut Walaupun Istri itu Nanti akan Capek Letih Karena ngurusi rumah Gak ada pembantu Lihat apa Respon Dari Abu'l-Haytham Maka Abu'l-Haytham Berkata Fahuwa Ati Wahai Rasul Detik ini juga Budak ini Merdeka GPL Gak pakai Lama Ini suami Istri Soleh Soleh dan Soleh Istrinya Menasehati Ingin kebaikan Buat suaminya Suaminya Pengen Melaksakan Kebaikan Sesegera mungkin Gak mau apa Menunda-nunda Sebulan Maning lah Ya Siapa tau Enak Dikasih Membantu Gitu kan Nyaman Kita merasakan Leh-leh Sebentar lah Sebulan Biar dia jadi Pembantu dulu Nabi S.A.W. Detik ini Wahai Rasul Budak ini Saya merdekakan Fakalan Nabi S.A.W. Begitu Nabi S.A.W. melihat Suam istri Yang soleh dan solehah ini Maka Nabi S.A.W. bersabda Inna Allaha Lam Yaba'ath Nabiyyan Walakhalifatan Illa Setiap Allah Mengutus Nabi Allah Atau Allah Mengangkat Pemimpin Pasti Ada Dua jenis Manusia Di sekeliling Orang itu Yang pertama Orang-orang Yang akan Senantiasa Mengajak Kebaikan Dan Mencegah Dari Keburukan Pembisik Pembisik Yang baik Ini orang yang pertama Jenis yang pertama Yang kedua Orang yang kedua Adalah Pembisik Pembisik Yang senantiasa Mengajak Kepada Kejahatan Setiap Pemimpin Pasti Akan Dikelilingi Dengan Dua jenis Manusia Ini Yang pertama Penasehat Beneran Yang kedua Penasehat Gadungan Maka Apa kata Nabi S.A.W. Waman Yuko Bitana Tesu'i Fakatuki Barang Siapa Yang Dikelilingi Oleh Penasehat Penasehat Yang baik Maka Sungguh Dia telah Dijaga Oleh Allah S.W. Maka Carilah Penasehat Yang Baik Jangan Mencari Penasehat ABS Apa ABS Asal B Senang Ya Cuma Memuja Memuji Gak pernah Menasehati Hindari Orang-orang Yang seperti Itu Santri-santriku Mungkin Nanti Suatu saat Kalian Akan Ngurusi Pondok Akan Ngurusi Yayasan Akan Ngurusi Sekolahan Carilah Orang-orang Yang Mendukungmu Mendukung Kalian Yang Menasehati Kalian Yang Menegur Kalian Ketika Melakukan Kesalahan Jangan Cari Para Penjilan Jangan Cari Para Penjilan Siapa Mereka Orang-orang Yang Cuma Tepuk Tangan Tidak Pernah Kasih Apa Nasihat Apapun Yang kita Lakukan Dibenarkan Dibenarkan Disanjung Tanpa Pernah Memberi Masukan Hindari Manusia Manusia Penjilan Seperti Karena Orang Yang Dihindarkan Dari Manusia Manusia Seperti Ini Berarti Dia Telah Dijaga Oleh Allah Subhanahu Mudah-mudahan Bermanfaat Kita Akhirnya Dua Kefaratul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh